Dituduh sebagai informan, seorang pemuda yang baru saja menikah, tewas dipikam. Kejadian yang sempat mengegetkan warga di Jalan Putri Dayang Hidu, Kejamatan Kertapati Palembang, akhirnya berhasil diungkap polisi dengan meringkus pelaku pembunuhan. Inilah pelaku pembunuhan yang berhasil diringkus oleh tim buser Polsek Kertapati Palembang. Pelaku Nopri, pemuda berusia 32 tahun, warga Putri Dayang Rindu, Kejamatan Kertapati, ditangkap polisi di rumah keluarganya, daerah Kebun Sawit, Keramasan, Kertapati. Pelaku ditangkap setelah sempat buron akibat tindakan kejahatan yang dilakukannya, yaitu melakukan pembunuhan kepada korban Reza Tanjung, pengantin baru yang berusia 24 tahun, yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2020 lalu. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Awal mula kejadian, korban Reza hendak pulang ke rumahnya. Pelaku yang sudah dendam dengan korban menunggu kedatangan korban. Setelah korban datang, pelaku pun langsung menusukan pisaunya sebanyak empat kali ke tubuh korban hingga korban pun tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Menurut keterangan pelaku, perbuatannya dilakukan karena dendam dengan korban yang dituduh sebagai cepu atau informan polisi. Dendam? Dendam kemana? Kapolsek Kertapati Palembang, AKP Irawan Sidik membenarkan jika motif pembunuhan korban dikarenakan dendam lama. Korban yang dituduh oleh pelaku karena diduga seringkali memberikan informasi tentang kejahatan pelaku. Dan pelaku pembunuhan berencana, korban ini dianggap sama tersangka ini sering mematai-matai punya tersangka ini. Artinya karena dendam, sore-sore datanglah korban dari pulang kerja. Karena ngerasa punya dendam, tersangka ini langsung memberikan tikaman sebanyak empat kali. Yang paling parah itu di dada-ada yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bang, tersangka ini melakukan kejahatan apa bang? Sumpah suriga dengan korban jadi matah-matah ini? Menurut keterangan tersangka ini, korban itu sering mematai-matai gerak-geri dari tersangka ini. Ya, tersangka ini pun seringkali ada beberapa LP juga di kita. Tersangka ini pelaku jambret dan todong dan bajing loncat juga di wilayah kita ini. Untuk menjamannya aja? Ancamannya ukuran hukuman. Istri korban Reza menjelaskan jika pelaku salah menuduh suaminya sebagai informan karena tidak berdasar dan tidak ada bukti. Apalagi korban mempunyai pekerjaan tetap, mana mungkin memberikan informasi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan sampai saat ini, Cindy selaku istri korban masih belum terima dengan tewasnya korban dan meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ini pelaku Nopri. Residipi sekambuhan yang sudah pernah mendekam jerutan terkait kasus curas harus kembali mendekam di jeruti penjara dengan kasus pembunuhan berencana kepada seorang pengantin baru di Palembang. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter M.J. Ruskan, kameramen Muhammad Tian, Palembang Baru TV mengabarkan.